ikramu watakdiru walide zauji wazawjati diantara sebab atau koida keharmoni keharmonisan keluarga itu suami memuliakan kedua orang tuanya istri si istri juga memuliakan kedua orang tua suami memang suami tidak ada kewajiban untuk menafkai kedua orang tuanya istri iya tidak ada kewajiban begitu pula sang istri tidak ada juga kewajiban untuk harus merumati kedua orang tuanya suami tidak ada kewajiban yang ada kewajiban bagi istri adalah merumati suaminya bukan kedua orang tuanya suami akan tetapi akan tetapi pembahasan kita kan apa kebahagiaan ketika sang istri memperhatikan menghormati memuliakan kedua orang tua sang suami suamipun sepenang ya Allah itu istriku bukan bagian dari keluarga ku itu saja mau ngeramut kedua orang tuaku mau micitin kedua orang tuaku mau apa ini mau sampai ya ngeramutin lah maka pasti sang istri sang suami ya sewenang dengan itu tapi kalau sang istri cuek terhadap orang tuanya suami cuek cuek gini ya istriku yang sempurna orang tuaku gak enak nah kalau sudah gak enak maka apa maka dawamul mahabba kelanggenan cinta itu semakin berkurang dawamul rahmah kelanggenan kasih sayang itu semakin berkurang kenapa berkurang karena suami gak salut lagi dengan istri istrinya begitu pula sang suami sang suami itu memang gak ada kewajiban ngasih uang ke mertua gak ada kewajiban untuk membantu kedua orang tuanya gak ada kewajiban suami hanya berkewajiban membantu siapa apa namanya melayani sang nafkohi sang istri tapi ketika suami itu membantu kedua orang tuanya melayani ketika sakit memasukkan ke rumah sakit dengan uang pribadinya suami maka istri akan salut kepada sang suami kesalutan itu membawa rasa kasih sayang dan rasa cinta oh suweneng istri masya Allah suamiku ternyata tidak hanya ngopeni diriku saja tapi ngopeni apa kedua orang orang tuaku nah itulah koedak inilah yang bisa melanggengkan mahabba warokmah antara suami istri kira-kira sebagai suami aku mau ngorong orang tuamu aku mau mau dikongong orang tuamu mau aku wajib mekitaan sama suami ya bener awakmu tapi secara realitanya suami pasti akan marah gak seneng sama awak jelas tergores hati suami itu orang tuaku bahkan mungkin bisa jadi ya akan diabeikan itu istri akan diabeikan karena hati suami sudah tergores orang tuanya maka kalau pengen dawa pengen langgeng wahi istri walaupun bukan sebuah kewajiban kamu itu kewajibannya suami kamu tapi kan kamu bantu suami kan lebih bagus maka anda wahi seorang istri ringan kan bebannya siapa sang suami gimana meringan bebannya suami ya anda ikut membantu naam apa namanya melayani siapa melayani suami melayani orang tuanya karena memang itu tugasnya orang tugasnya suami iya memang tugasnya suami memang tugasnya suami memang iya tugasnya suami tapi tidak ada salahnya kami itu membantu suami untuk orang tua orang tuanya kanan-kanan istri kan gini enggak enggak kalau untuk kamu yuk kalau masakan orang tua kamu enggak iya ngamu enggak suami enggak mau suami sama aja kata si kata si suami kalau untuk kamu tak kasih kalau tuan-tuan enggak yuk istri ya Allah kok gini ya suamiku ya udah hilang rasa cinta hilang ya selamat menikmati